Halo anak-anakku apa kabar, Shalom, saya harap semuanya sehat-sehat ya, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, jangan lupa mencuci tangan Oke anak-anakku hari ini pembelajaran kita tentang materi baru ya, yaitu doa permohonan Oke, sebelum memulai pembelajaran, saya ingatkan yang belum menekan tombol subscribe, tekan dulu ya tombol subscribe-nya supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita selanjutnya Oke, kita akan mulai pembelajaran kita dengan berdoa, kita siapkan hati, kita mau berdoa Marilah kita berdoa, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Bapak yang Maha Kasih, Engkau selalu mengasihi setiap orang yang datang memohon kepadamu Kami percaya, Engkau juga mendengarkan permohonan kami, Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Oke anak-anakku, kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan berdoa Nah, siapa yang pernah meminta atau memohon sesuatu Entah itu kepada Papa Mama Atau kepada Guru Atau kepada teman Sudah pernah? Sudahlah ya, pasti ya Misalnya, kita mohon kepada orang tua kita Ma, nanti kalau aku naik kelas Dikasih kado ya Dikasih hadiah ya Atau Pak Guru Kalau nanti ulangan Soalnya jangan sulit-sulit ya Pernah memohon? Ya lah, pasti pernah ya Ini contohnya ya Misalkan, kalau meminta kado dengan orang tua Ya, pasti akan diberi ya Kalau sesuai dengan kebutuhanmu Ya, entah apapun itu Ya, jadi Sama ya dengan doa permohonan Jadi, doa permohonan Kalau kita memohon itu kan Ditujukan, kalau biasa kita memohon itu kan Ditujukan ke Mama kita Ke Papa kita Ya, atau ke siapa? Ke Bapak Guru, Ibu Guru Atau kepada sister gitu ya Tapi kalau doa permohonan itu Ditujukan kepada siapa ya? Iya, kepada Tuhan dong ya Karena Tuhan nanti akan mengabulkan doa-doa permohonan kita Nah, kalau kita memohon kepada Tuhan Apa sih yang kita mohon? Ayo, siapa yang pernah memohon kepada Tuhan? Apa ya yang kita mohon ya Yang jelas, kita mohon nanti supaya Tuhan mendampingi kita Membantu kita ya Mengatasi kesulitan kita Misalnya, ketika kita mengalami apa ya Kita lagi takut nih Karena malam-malam gelap Kita bisa berdoa Tuhan, aku takut Tolong temani aku Nah, ini juga doa permohonan ya Supaya mendampingi kita Tuhan, dampingi aku nanti ya dalam ulangan Supaya nilainya bagus Nah, itu memohon ya Kita mohon pendampingan Tuhan Supaya Tuhan membantu kita Mendampingi kita dalam kesulitan kita Nah, anak-anakku Bagaimana sih sikap kita dalam berdoa Atau dalam memohon itu Kita harus bagaimana ya Nah, yang jelas ya Sikap yang harus kita miliki adalah Sikap yang tulus dan rendah hati Dan penuh pengharapan Serta percaya kepada Tuhan Bahwa Tuhan pasti akan mengabulkan doa-doa kita Kalau kita minta dengan tulus Dengan kerendahan hati Dan penuh harapan Nah, anak-anakku kita akan belajar nanti Dari Injil Matius Bagaimana nanti Yesus mengajarkan kita Untuk bertekun dalam doa Nanti Tuhan Yesus akan berkata Mintalah, maka kamu akan diberi Carilah, maka kamu akan mendapat Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu Karena setiap orang yang meminta Menerima Dan setiap orang yang mencari Mendapat Dan setiap orang yang mengetuk Baginya pintu dibukakan Oke Nah, Tuhan juga mau Supaya kita Mengetuk ke pintu Ketukan Apa namanya Ketekunan kita dalam doa Akan menghasilkan berkat yang Yang melimpah Sekali lagi Tuhan mengajak kita Untuk bertekun dalam Dalam doa Kita akan baca ya Injil Matius ini Kita baca sama-sama Ya, saya baca dengan pelan-pelan saja ya Mintalah, maka kamu akan diberikan kepadamu Carilah, maka kamu akan mendapat Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu Karena setiap orang yang meminta Menerima Dan setiap orang yang mencari Mendapat Dan setiap orang yang mengetuk baginya Pintu dibukakan Adakah seorang daripadamu yang memberi batu Kepada anaknya Jika dia minta roti Atau memberi ular Jika ia minta ikan Jadi Jika kamu yang jahat tahu Memberi Pemberian yang baik kepada anak-anakmu Apalagi bapakmu yang di surga Ia akan memberikan yang baik kepada Mereka yang meminta Kepadanya Nah, itu anak-anakmu Kutipan dari Injil Matius Bab 7, ayat 7-11 Nah, apa yang bisa kita pelajari ya Dari Apa namanya kitab suci yang barusan kita baca tadi Nah Dalam bacaan tadi Yesus mengajak kita untuk Selalu bertekun dalam doa Ya Dalam setiap kesulitan yang kita hadapi Kita hendaknya selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Ya Mohon pendampingan Tuhan Mohon bantuan Bantuan Tuhan Yesus mengatakan ya Mintalah kepada bapakmu Yang Apa yang kamu butuhkan Carilah bapakmu Agar mendapat pertolongan Yang kamu butuhkan Ya Kita Mohon bantuan Tuhan Sebagai bapak kita Untuk Mengatasi segala persoalan yang Yang kita memiliki Misalkan kalian takut Ya ketika sendirian Atau kalian Takut ketika kalian harus buang air kecil sendirian di Kamar mandi Ya Biasanya kalian minta temani Mama temani dong Aku mau pipis ke kamar mandi Sekarang gak perlu lagi ya Karena apa Karena Tuhan menemani Yang minta bantuan Tuhan Tuhan aku mau pipis Lindungi aku Ya jagai aku Ya Pasti bisa Kemudian ketuklah pintu Rumah bapakmu Maka dia akan Membukakan pintu Dan memberi kepadamu Apa Yang kamu butuhkan Ya Jadi bisa dong ya Kita Minta kepada Tuhan Untuk melindungi kita Ya Menjagai kita Dari setiap Apa Dari setiap mungkin Sesuatu yang kita takuti Ya Tuhan Ya Ini beda ya Misalkan kalian harus Apa namanya Karena takut terhadap Anjing misalnya Kalau kita mohon bantuan Tuhan oke lah boleh ya Tuhan aku takut pada hewan ini Pada anjing ini Ya Tolong lindungi aku Tapi juga kita harus minta Bantuan orang lain ya Mama Tolong dong Ini ada anjing Mau gigit aku Mau kecer-kecer aku Tolong dong Ini anjingnya disingkirkan Perlu juga demikian Ya Dan Tuhan selalu Mengabulkan permohonan Orang yang Memohon dengan penuh Percaya dan harapan Nah Anak-anakku Ya Itu yang kita bisa pelajari Bahwa Tuhan yang maha baik itu Akan selalu Memberikan Apa yang kita butuhkan Jika kita Memohonnya dengan penuh Kepercayaan dan harapan Dengan ketulusan hati Dan kerendahan hati Ya Jadi sebagai rangkuman Ada hal-hal yang harus Mungkin kalau Anak-anak Mau catat Boleh ya Jadi yang pertama Yesus mengajak kita Untuk selalu bertakun Dalam doa Ya Dalam setiap kesulitan Yang kita miliki Ya Kemudian yang kedua Doa permohonan adalah Doa meminta Sesuatu kepada Tuhan Dengan penuh Kepercayaan dan harapan Nah dan yang ketiga Kita hendaknya Memohon kepada Tuhan Dengan sikap Tulus dan Rendah hati Oke Ini Poin-poin pokok Poin-poin penting Ya dalam pembelajaran kita hari ini Tentang doa permohonan Oke Untuk mengakhiri Pembelajaran kita hari ini Kita akan akhiri dengan doa Kita siapkan hati ya Kita mau berdoa Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Tuhan Kami bersyukur Atas pembelajaran kami hari ini Tuntunlah kami Untuk selalu rendah hati Dan menaruh kepercayaan Kami Kepadamu Amin Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Oke anak-anakku Kita sudah selesai ya Pembelajaran kita hari ini Nah anak-anakku Ada beberapa pertanyaan Atau kalimat Yang harus kalian lengkapi Ya bisa ya Gak banyak kok ya Cuma lima saja Oke Nah yang pertama Doa permohonan adalah Titik-titik Nah doa apa tadi Doa permohonan Oke Nomor dua Kita berdoa Kita berdoa dengan penuh Dengan penuh apa tadi Oke ya Pasti bisa dong Oke yang ketiga Yesus bersabda Mintalah maka kamu akan Titik-titik Nah ya apa isinya Oke pasti semua bisa ya Nomor empat Ketuklah maka pintu akan Titik-titik Oke ya diisi ya Terus yang terakhir Carilah maka kamu akan Titik-titik Oke gampang lah ya Ada lima ini Silahkan kalian lengkapi Jawaban Apa Kalimat ini Ya nanti kalau sudah selesai Silahkan ya kirimkan ke Bapak Ibu Guru Oke Nah dan aku demikian Pelajaran kita tentang Doa permohonan Ya Kita memohon Kepada Tuhan Dengan rendah hati Dengan ketulusan Dengan penuh pengharapan Dan Penuh iman Keyakinan bahwa Tuhan akan mengabulkan Doa permohonan kita Oke Karena Tuhan membaik Tuhan Maha kuasa Tuhan akan mengabulkan Apa yang menjadi Kebutuhan kita Oke Demikian pembelajaran kita hari ini Sampai jumpa ya Di video pembelajaran berikutnya Jangan lupa Yang belum menekan Tombol subscribe Ya tekan dulu ya Tombol subscribe Supaya kita tetap Terhubung Tidak tertinggal Pelajaran-pelajaran kita berikutnya Oke Bye-bye Tuhan yang berkati God bless you Sampai jumpa ya 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 Sampai jumpa ya